Intro Halo, selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri Hadir ke mandi dalam program WB Waktu Indonesia Bercanda Nah, malam hari ini nih, saya mau menanyakan dulu nih kepada penonton Gimana kabarnya pada malam hari ini? Hai Oh, kayaknya cuma Pak Akbar yang baik ya? Yang baik, bu semuanya Ya, jawabannya paling semangat Pak Akbar aja ini ada Dia, Pak Mungkas, dan Anda berdua apa kabar? Baik Baik, Bu Reza Kok Bu Reza? Itu bukan Bu Reza ya? Bukan Kira-kira tema apa yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini? Iya Kira-kira tema apa nih? Tema apa nih? Duh, aku malah balik bertanya Temanya yang cocok, tematik Tematik ya? Iya Bapak Kok tematik tema itu biasanya masalah-masalah yang dialami Kita udah pernah semua nih kayaknya nih Udah semua? Udah pernah tema apa aja pernah kita kayaknya, Bu? Nah, tapi Kalo motivator kita ini Selalu punya tema yang bisa dibahas untuk kita Penasaran? Enggak Langsung aja kita panggungkan Ini dia Jat lantung Semangat banget tepuk tangannya Calontong Apa dia? Tadi pas Calontong masih di belakang stage Katanya Pepe itu penasaran banget Calontong Kenapa? Tadi saya tanya, Pak ada penasaran kan? Iya penasaran, kata Pepe Temanya Saya tahu Pada prinsipnya Anda semua datang kesini Pasti ingin mencari solusi dari permasalahan Betul Bukan karena hanya pengen ikut TTS Iya kan? TTS Iya Kita mau Siapa yang pengen ikut? Solusi, solusi Pasti cari solusi Makanya tepat Jadi apa yang saya berikan disini Mungkin bisa berlaku secara universal Nah, solusi-solusi Calontong ini yang selalu ditunggu nih Tuh, lihat Langsung ada yang bertanya, Ca Akhirnya Ada Lu mau nanya Udah dulu berharap jawabannya? Dari kemarin gue udah nunggu ini Udah dulu berharap jawabannya? Saya yakin Anda pasti butuh solusi Bukan hanya pengen main TTS kan? TTS dulu kita gak pengen, Pak Gak pengen Gak pengen Tapi sebenarnya ada titik cerah nih Jadi begini Ca Lontong nih Gak kapok-kapok nih orang Saya tuh kemarin baru dapet masalah, Ca Lontong Saya ketemu sama keponakan saya Umur 4 tahun Ini lama gak ketemu anda? Lama, lama banget Lama ketemu Terus pas ketemu Dia nangis Lama gak ketemu dia nangis? Nangis Terus, terus Pas ketemu Saya jadi sedih gitu Kok dia gak ngenalin saya lagi Itu gimana ya? Cahalontong Amat ya seminggu dua gak kenal lagi Dia dilupain loh seminggu Anda ini Saya iran di ini Anda segede ini Cengengnya malah melebih keponakan anda ya Cengeng kan saya sedih Saya terenyum Lai ya lama gak ketemu Ketemu anak kecil nangis Cengeng Gak cengeng orang Saya nanya Saya bingung Bukan cengeng Karena ketemu dia nangis Kau nangis Gak nangis Loh yang nangis apa? Dia yang nangis Udah deh Cengeng Orang nanya Katanya mau solusi Solusi Maaf Apa-apa tadi? Ya Dia ngomong Wah Tepat sekali Dia bercanda pak Dia bercanda pak Bener pak Tadi dia ngomong PTS pak Pergeruan tinggi swasta Eh Eh Ketemu dong Aduh Lagi ini bilang cengeng-cengeng Orang gue cengeng Kalau kita ikut TTS Dari segmen awal Atau terakhir Kita bakal nangis terus Sepertinya sudah tidak sabar ya Sepertinya sudah tidak sabar sih ya Tadi padahal Kayaknya mancing-mancing Ternyata pengen main TTS Tentai mereka malu-malu Saya turuti Tentai kita sekarang akan bermain dalam TTS Tegasuki Soli Diantara para tamu kita ini Sangat berharap bisa ikut main di TTS ya Oh gitu ya Tadi salah satu menyebutkan Oh mending main TTS Oh iya iya benar-benar Kita ngeliat semangatnya G Memang luar biasa ya Mendingan main TTS katanya Daripada nanya Bagus G Nyesel jadinya nyesel Nggak boleh buat fitnah dong Betul-betul kan mendingan G bilang gitu Siapa G bilang gitu Iya Iya benar Pak Tadi sampai Bedu tuh gini Udah saya bayarin 100 ribu Saya yang ikut Kamu duduk aja Gitu Pak Kamu sampai dibayar 100 ribu Supaya dia bisa main Iya Benar Duk Mau bayarin 200 ribu Lu yang disini Saya bayar 500 ribu Saya bayar 500 ribu Terus? Balihin 1 juta 1 juta Tapi ini Bedu Kalau Bedu Merasa terpaksa ikut quiz ini Pasti kalau udah kehadiran partnernya Nggak akan pernah terbang Cakem Pak Langsung saja kita banggarkan Ini dia Hana Prinantina saya bayaran Bayi Untukだから Saya salah satu pemain Melihat tram Selamat bobel Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini Ana, salah satu pemain dari program net juga ya, apa judulnya? Catatan Sibon. Catatan Sibon. Terima kasih sudah meneratakan lawan main saya di Sinatra Catatan Sibon. Pasti Emon ya? Emon. Emon kan? Emon pasti. Itu memang lawan mainnya, jadi Emon. Siapa tak kemon ya? Sibon apa kurang ya? Emang itu lawan mainnya ya? Ini akibat TTS nih, yakin begini. Senang banget nih. Yaudah kalau gitu Ana silahkan menemani berdua. Silahkan Ana. Akhirnya masih sama dengan TTS-TTS yang akan datang. Sebelumnya dong. Apalagi yang sebelumnya yang akan datang aja sama. Menjawab satu betul nilai 100. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Menjawab salah tidak mendapat nilai mengganggu ketertiban kuis. Potong 50. Oke. Ya kalau kita langsung aja kita mulai kuis TTS-nya kita akan buka di layar. Oke. Ada apa nih kata? Kita beli kata bantu kita sesuai dengan tema yang kita bahas tentang cengeng. Ada dimanakah cengeng? Cengeng. Kita lihat kata bantu kita di nomor 2 ke bawah. Cengeng. Belum. Lama kamu kencet. Minus-minus. Udah lama gak main gak? Kamu mengganggu. Apa-apa, apa-apa. Tetap pencet panggap. Gini Pak. Yang mengganggu ketenangan bell. Yes. Yes. Ini juga Pak. Ini mencet. Tuh mengganggu lagi. Berarti kamu mengganggu ketenangan bell group lain. Ya. Itu minus Pak. Minus kan? Minus kan? Berarti dikurangi 50. Minus. Pak belum mulai Pak. Caranya Pak. Ngetes Pak. Ngetes Pak. Bapak jangan takut Pak. Bapak. Gak apa-apa. Belum. Nanti juga akan dimulai. Ya. Karena dia kita kurangi kita beri kesempatan pertama untuk memilih. Sebentar apa bedanya sama tadi dia pencet bell. Nah karena mengganggu. Oh iya betul. Bising aja tadi. Oh belum mulai kok dipencet. Oh iya betul. Kan kasian. Bell nya. Bell kan juga butuh istirahat. Berarti tadi. Gak sayangannya Pak. Bapak ada hubungan apa dengan Bell Pak? Perhatian gaji tuh. Ini kan salah satu. Apa kelengkapan alat untuk mendukung quiz ini. Ayo dulu. Siapa? Pepi sama Agen. Cemburu ya. Iya cemburu. Tiga mendatar. Tiga mendatar. Tiga mendatar. Tiga mendatar. Ini cuma ada lima kota. Agak susah. Berairan huruf N. Ini agak susah. Ada lima kotak. Kotak kelima huruf N. Sakit karena masuk titik-titik. Masuk. Dia maunya angin. Maunya angin dia. Sakit. Masuk. Kita hitung ya. Tiga. Sakit karena masuk. Satu. Apa jawabannya? Klin. Klinapin. Apa sih? Apa sih? Klinapin. Gue lagi mencoba untuk. Bentar bentar. Anak muda kamu sehat. 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 Ini lagi. Ini aja. Mesin. Mesin. Ya kejepit pak. Karena masuk mesin dia sakit. Ya. Semakin cerdas. Semakin. Titis. Perkembang ya. Semakin liar pemikirannya. Jadi apakah jawaban mesin. Bisa. Sakit karena masuk mesin. Iya. Sejepit ya. Si. Salah. Ya. Silahkan. Diskusiin dulu. Anda boleh. Kamu harus perhatikan pola kuis TTS di acara WIB ini. Ya. Kamu pasti berharap itu masuk angin kan. Iya. Bukan. Salah. Sakit karena masuk semen. Semen. Kita kunci ya. Ya. Apakah semen membuat sakit. Mungkin mereka pernah merasakan. Makan semen. Makan semen. Makan semen. Makan semen itu sebenarnya tidak sakit. Tapi. Seret. Pak. Kalau makan semen pakai minum jadi betan. Pak. Mengapa sih Pak Pak. Pak. Baik. Ma. Apa sakit karena masuk titik-titik. Baik. Jawabannya. Kita kunci semen. Aduh. Syukur. 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 Emang enak. Syukur. Emang. Emang. Apa gunanya. Baik semen. Ternyata jawabannya kurang tepat. Ya. Jawaban yang benar. Ini perhatikan baik-baik. Sebenarnya secara hampir hampir. Pemikiran anda hampir. Iya ya. Tau kan. Ambil frustasi kelihatan. Sakit karena masuk. Kau. Kenapa sih. Duk. Kurangin poin saya sekarang. Ini nggak bener. Kurangin poin saya sekarang. Kurangin poin saya sekarang. Kurangin. Raha. Menurut. Pas indah ya. Enggap bener Pak. Sebenarnya saya bingung ini sama peserta. Kalau jawabannya bener kok tetap protes ya. Karena biasanya salah. Kita udah mikir yang salah. enggak begini cara mainnya enggak ini kalau begini tapi kayak diputusin pacarnya enggak begini masuk angin benar saya tanya, sakit karena masuk angin bisa diterima enggak sih? bisa, tapi disini enggak pak loh pertanyaannya kalau disini anda masuk angin itu enggak sakit tapi kan ini kan sulit, ini gampang siapa bilang masuk angin itu enggak saya tanya, kalau memang masuk angin gampang coba, anda masukin angin ke tubuh anda pakai kompresor gampang pak, masuk angin gampang yang susah masuk UI pak yang susah masuk UI oh iya masuk ITM, ITS iya, lebih susah lagi keluarnya susah manusnya pak masuk UI pak selanjutnya selanjutnya Bedu dan Hana boleh kamu milih kamu mau pilih yang mana Hana aku enggak pilih apapun buat kamu mulai, mulai mulai ya duduk tujuh mendetar tujuh mendetar baik ada lima kotak berawalan huruf E tidak keras dan mudah dikunyah pengennya empuk empuk, empuk pengennya tidak keras dan mudah dikunyah tapi pengennya angin ternyata benar angin iya, sekarang pengennya empuk apakah masih disangsikan lagi Akbar bagi banget deh hari ini ya biar ngeliatin mereka tersiksa empal, boleh tiga, dua, satu aku mau empal makasihnya mau bungkus cepat pilih cepat empal kita kunci tidak boleh diambil lagi apakah empal bisa memberikan skor untuk Bedu dan Hana apakah empal tidak keras dan mudah dikunyah ternyata salah karena empal kategorinya susah dikunyah karena mengunyah yang sehat itu harus dengan gigi iya 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 masak itu saya belum dengar tadi orang punya pakai kuping pak kecuali kakaknya pakai busi pak oke biasa endes empuk endes endes inget keles iya keles ada keles ada endes tidak keras dan mudah dikunyah endes 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 kenapa ini peserta salon inget gak kasus itu inget keles 3, 2, 1 endes 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 kita kunci apakah bisa menutupi minus poin yang diperoleh oleh tim PP dan G dan ternyata sekarang skornya berbalik karena Bedu 0 dan Anda tetap menurut dia kenapa berbalik kalau begitu tidak berbalik ya tadi dibacakan jadi dulu baru sana sekarang berbalik ya setelah bapak karena jawaban yang benar tidak keras dan mudah dikunyah Anda lah mpuk encer 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 mpak pertanyaan tadi kan bisa dikunyah tidak semua yang encer itu harus dikunyah tetapi memang kalau sesuatu yang encer itu mudah dikunyah susu susu misal susu atau air putih itu kan encer encer sekarang bapak pernah lihat minum air putih dikunyah saya tanya ada air putih ini ada kayu mana yang lebih mudah dikunyah air bapak perbandingannya sama kayu pak kayu air 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 ambilin air putih suruh ngunyah air putih oh bisa gimana caranya tanpa dikunyah aja dia sudah antum berarti oke oke selanjutnya anak-anak berdua tidak kali kesempatan lagi eh siapa dulu pepi dan oh pepi dan di pamuka sekarang kan asal berarti ini saja pasti benar jangan sok yakin kita harus waspada kalau disini pilih dulu baru berjepas 8 ya 8 8 8 baik 8 menurut depressing ada 6 kotak gampang sekali bisa dilihat sehari-hari 6 kotak akibat digigit nyamuk bentol gampang banget 3 2 1 jawabannya merah-merah pakai tanda 2 merah 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 pakai 2 apakah merah merah adalah jawaban yang benar sah salah salah diayun dulu pak biar kita seneng sedikit pak bahkan salah sana dan penuh sepertinya sudah menemukan jawaban yang tepat oke sepakat dil pak kita mau coba lurus dalam menjalani hidup ini pak saya bentol akibat digigit nyamuk apakah sekali lagi bentol tidak kunci iya dan jawabannya bentol jawabannya kurang tepat apa gue bilang cengli benjol benjol pasti cengli benjol bisa dijelaskan secara ilmiah dan akademis misalnya tangan Nabila digigit nyamuk apa yang kamu lakukan nyamuk cak ceplak itu bunyinya iya ceplak itu bunyinya itu kalau nyamuk coba kalau digigit ular pasti gak bisa ceplak iya kenapa ular kan digigit ular takut pak misalkan saya pacar sama hana pak terus hana digigit nyamuk saya gak akan pernah gini ini namanya menyakiti pak tapi nyamuk itu kalau diceplak satu kemungkinan dia mati atau kalau tahu lepas gak kena dia terbang tapi kalau nyamuk menggigit seseorang dia itu kan sedang mengisap darah untuk mengisi perutnya terus nyamuk ketiduran dia malah kurang lagi nanya kenyamuk malah nempel paham ya semakin luar biasa usaha dari setiap tim untuk menjawab pertanyaan dari teka teki sulit kira-kira siapa yang berhasil mendapatkan poin makanya setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia menjaga menjaga saya pun jok digoreng gantian gantian selamat menjaga selamat menjaga selamat menjaga selamat menjaga